Intro Selamat datang di Good English Channel Pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini adalah mempelajari kata kerja atau FOB yang tidak biasa digunakan dalam bentuk sedang yang dimaksud bentuk sedang adalah bentuk ing Kata kerja, kata kerja tersebut berhubungan dengan thought yaitu tentang pikiran Ini adalah contoh kalimat dalam present continuous tense yang dalam bentuk sedang menggunakan bentuk ing yaitu kata kerja read yang artinya membaca digunakan dalam kalimat present continuous tense I am reading your message Saya sedang membaca pesanmu Kata kerja ini boleh dalam bentuk ing dengan subjek I kemudian to be am dan reading adalah kata kerja read ditambah ing Berikut ini adalah kata kerja-kata kerja yang tidak biasa kita gunakan dalam bentuk ing Kata kerja yang pertama adalah agree Artinya setuju Contoh kalimatnya I agree with you Artinya Saya setuju dengan kamu Kata kerja-kata kerja dalam kalimat ini adalah kata kerja bentuk pertama Sehingga kalimat ini adalah kalimat dalam simple present tense Silakan Anda berlatih membaca I agree with you Kata kerja yang kedua yaitu assume yang artinya menganggap Inilah contoh kalimatnya I assume This is your idea Artinya Saya menganggap ini adalah ide Anda Kata kerja assume adalah kata kerja bentuk pertama Yang kita gunakan dalam kalimat simple present tense Kemudian kita lihat Kosa kata yang ada dalam kalimat ini adalah This is Artinya ini Your idea Ide Anda Kata your Menunjukkan milik Anda Idea Adalah ide Dalam bahasa Indonesia Kalimat ini adalah kalimat Simple present tense Selanjutnya Silakan Anda berlatih membaca Untuk kalimat ini I assume This is your idea Kata kerja yang ketiga Yaitu Believe Artinya Percaya Contoh kalimatnya I believe in you Artinya Saya percaya Padamu Kata kerja believe ini Adalah kata kerja Bentuk pertama Yang kita gunakan Dalam kalimat Simple present tense Juga Anda perlu Perhatikan Kosa kata Dalam kalimat ini I believe In you Perhatikan kata in Yang mengikuti believe Anda tidak bisa menggantinya Dengan kata yang lain Itu sudah menjadi aturan Yang mengikuti kata believe Yaitu in Silakan Anda berlatih membaca I believe in you Yang keempat Kata kerja Forget Artinya Lupa Contoh kalimatnya I forget Who you are Artinya Aku lupa Siapa Kamu Anda bisa menggunakan Kata forget ini Dalam contoh-contoh Kalimat yang lain Bisa berbentuk Pertama Seperti ini Bisa pula Berbentuk kedua Dan juga bisa Berbentuk ketiga Seperti Kata kerja Kata kerja yang lain Namun Hanya yang perlu Anda ingat Adalah Kata kerja ini Tidak boleh Berbentuk Kata kerja Forget Adalah Kata kerja Bentuk pertama Yang kita gunakan Dalam kalimat ini Dengan pola Simple present tense Kemudian Kata-kata Yang ada Dalam kalimat ini Yaitu Who Artinya Siapa Kata Who bukan Untuk bertanya Tetapi Memang Artinya Siapa You are Kamu Who you are Siapa Kamu Bukan dalam Kalimat Tanya Kalau dalam Kalimat Tanya Polanya Berbeda Who Are You Siapa Kamu Kalau seperti itu Itu berarti Bertanya Dalam kalimat Ini Bukan Untuk Bertanya Silakan Anda Berlatih Membaca I Forget Who You are Kata kerja Yang kelima Hope Artinya Mengharapkan Contoh Kalimatnya I hope You like It Kata kerja Hope Dikuti oleh You Sebagai Objek Kemudian Like Kata kerja Yang artinya Menyukai Dan It Adalah Benda I hope You like It Artinya Saya harap Anda Menyukainya Kata kerja Hope Bentuk Pertama Dalam Kalimat Ini Adalah Dalam Pola Simple Present Tense Kemudian You Dan Like Like Kata kerja Bentuk Pertama It Adalah Kata ganti Untuk Benda Silahkan Anda Berlatih Membaca I hope You like It Kata kerja Yang keenam Adalah Know Artinya Tau Dalam Contoh Kalimat I know A lot Of Words Artinya Saya tahu Banyak Kata Kata kerja Know Adalah Kata kerja Bentuk Pertama Yang kita Gunakan Dalam Kalimat Ini Dalam Pola Simple Present Tense Kemudian Kata-kata Yang ada Dalam Kalimat Ini Kata A lot Atau A lot Of Artinya Banyak Kemudian Words Artinya Kata-kata Kata Benda Word Menjadi Words Untuk Membentuk Arti Jumlahnya Lebih Dari Satu Kalau Word Adalah Satu Words Adalah Lebih Dari Satu Beberapa Kata Banyak Kata Itu Maksudnya Selanjutnya Silakan Anda Berlatih Membaca I Know A Lot Of Words Kata Kerja Yang Ketujuh Regret Artinya Menyesali I Regret What I Did To You Aku Menyesali Apa Yang Kulakukan Padamu Kata Kerja Regret Tidak Boleh Dalam Bentuk Ink Itu Yang Perlu Anda Ingat Maka Secara Khusus Kita Pelajari Pada Bagian Di Video Ini Kemudian Setelah Kata Regret Adalah What I Did To You Juga Anda Menemukan Kata What Bukan Dalam Kalimat Tanya What Artinya Apa I Adalah Saya Did Lakukan Untuk Membentuk Arti Di Saat Yang Lalu Sehingga Kita Menggunakan Did Bukan Do Artinya Melakukan Itu Sudah Di Saat Yang Lalu Silahkan Anda Berlatih Membaca Contoh Yang Kedelapan Kata Kejar Remember Artinya Ingat Dalam Contoh Kalimat I Also Remember The Beach Way For The First Time I Met You Yang Artinya Saya Juga Ingat Pantai Itu Dimana Pertama Kali Aku Bertemu Dengan Mu Menggunakan Kata Kejar Remember Kata Kejar Remember Dalam Kalimat Ini Bentuk Pertama Sehingga Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Present Tense Kemudian Ada Kata Also Artinya Juga Kata The Beach Artinya Pantai Itu Where Di Mana Namun Bukan Dalam Kalimat Tanya For The First Time Untuk Pertama Kali I Met You Aku Berjumpa Dengan Mu Menggunakan Kata Kerja Met Itu Bentuk Kedua Dari Meet Kata Kerja Met Ini Bertujuan Digunakan Untuk Menyatakan Peristiwa Yang Telah Lalu Dalam Kalimat Ini Artinya Bertemu Itu Sudah Terjadi Silahkan Anda Berlatih Membaca I Also Remember The Beach Where For The First Time I Met You Kata Kerja Yang Kesembilan Suppose Artinya Memperkirakan Dalam Contoh Kalimat I Suppose He Wanted To Help Artinya Saya Kira Dia Ingin Membantu I Suppose Kata Kerja Suppose Juga Tidak Biasa Digunakan Dalam Bentuk Ing He Wanted Ia Ingin To Help Membantu Kata Kerja Wanted Dalam Bentuk Kedua Kemudian To Help Juga Kata Kerja Silahkan Anda Berlatih Membaca I Suppose He Wanted To Help Kata Kerja Yang Nomor Sepuluh Think Artinya Memperkirakan Atau Memikirkan Dalam Contoh Kalimat I Think You Might Find It Interesting Artinya Saya Kira Atau Saya Pikir Anda Mungkin Menganggap Hal Itu Menarik Jadi Kata Think Yang Berarti Mengira Itu Tidak Dalam Bentuk Ing Tapi Kata Think Kalau Artinya Sedang Memikirkan Itu Boleh Dalam Bentuk Ing Tentu Dalam Konteks Yang Berbeda Kemudian Dikuti Oleh Kata You Might Find It Interesting Kata Might Berarti Mungkin Find It Interesting Menganggap Hal Itu Menarik Silahkan Anda Berlatih Membaca I Think You Might Find It Interesting Kata Kerja Yang Nomor 11 Understand Artinya Mengerti Now I Understand Why You Are Here Sekarang Saya Mengerti Kenapa Anda Ada Di Sini Now Adalah Keterangan Waktu Artinya Sekarang Saat Ini I Understand Saya Mengerti Cukup Dengan Understand Sudah Berarti Saat Ini Mengerti Maka Tidak Digunakan Dalam Bentuk Ing Why Artinya Mengapa Namun Dalam Kalimat Ini Bukan Untuk Bertanya You Are Here Anda Berada Di Sini Kalau Dalam Kalimat Tanya Anda Membuatnya Why Are You Here Mengapa Anda Ada Di Sini Namun Bukan Bagian Dari Kalimat Ini Karena Kalimat Ini Adalah Kalimat Positif Now I Understand Tentu Tidak Boleh Ada Kalimat Tanya Di Bagian Berikutnya Why You Are Here Mengapa Anda Ada Di Sini Bukan Untuk Bertanya Silakan Anda Berlatih Membaca Now I Understand Why You Are Here Para Pembelajar Bahasa Inggris Dimanapun Berada Mudah-mudahan Anda Menyukai Pembelajaran Ini Tadi Anda Telah Mempelajari Contoh Kata-kata Yang Berhubungan Dengan Pikiran Yaitu Thought Mudah-mudahan Dengan Contoh-contoh Kalimat Tadi Membuat Anda Jelas Dan Tidak Melakukan Kesalahan Karena Pada Umumnya Kata kerja Bisa Berbentuk Ing Kecuali Kata kerja Kata kerja Tadi Yang Belanda Pelajari Para Sahabat GC Yang Berada Di Indonesia Serta Rekan-rekan Juga Yang Berada Di Banyak Negara Lainnya Yang Sedang Bekerja Sedang Belajar Di Situ Apa Kabarnya Semua Mudah-mudahan Anda Semua Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Saat Ini Serta Anda Lancar Dan Sukses Dalam Kegiatan Anda Sehari-hari Sahabat-sahabat GC Semuanya Pembelajaran Bahasa Inggris Kita Kali Ini Sampai Di Sini Dan Jangan Lupa Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Jika Anda Ingin Menanyakan Sebuah Kalimat Dalam Contoh Di Video Tertentu Tolong Ditulis Kalimatnya Lagi Ditulis Dikutip Lagi Kalimatnya Lengkap Sehingga Kami Bisa Menjawab Dengan Cepat Dan Jelas Para Sahabat GC Kita Akhiri Pembelajaran Kali Ini Dan Kita Jumpa Lagi Pada Pembelajaran Di Video Video Berikutnya Pembelajaran 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 Pembelajaran